Halo, selamat datang di channel Pratama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dapatkan informasi terbaru. Dinda Hau izin Raim Bayang ceritakan hubungannya sama Rizky Bilar. Aku ceritain, enggak apa-apa ya. Dilansir dari Tribun Wow.com, pesedetron Dinda Hau menceritakan hubungan yang sebenarnya antara dirinya dengan Rizky Bilar. Hal itu diceritakan Dinda kepada Atta Halilintar dalam sebuah podcast di akun Youtube Atta Halilintar pada Sabtu 8 Agustus 2020. Dilansir Tribun Wow.com sebelum menceritakannya, Dinda Hau sempat meminta izin terlebih dahulu kepada sang suami Raim Bayang, yang pada waktu itu berada di sampingnya. Dinda Hau tentunya tidak ingin apabila apa yang diceritakan nantinya mengenai Rizky Bilar, justru tidak berkenan di hati Raim Bayang. Setelah mendapatkan izin dari sang suami, Dinda Hau akhirnya mulai berani menceritakan kepada Atta. Benar ya, katanya Bilar tuh sempat bantuin kalian berdua gitu, curhat-curhatan, tanya Atta. Eh, aku ceritain enggak apa-apa ya, kan izin suami, kata Dinda Hau kepada Raim Bayang. Enggak apa-apa, jawabnya pelan. Menurut Dinda Hau, hubungannya dengan Rizky Bilar tidak seperti yang dipahami oleh para netizen. Dikatakannya bahwa dirinya dan Rizky Bilar tidak pernah menjalin hubungan yang spesial, melainkan hanya sebatas sahabat. Namun, diakuinya memang banyak yang menjodoh-jodohkan dirinya dengan Rizky Bilar. Alasannya menurut Dinda adalah karena sempat beradu akting bersama di sebuah sinetron. Dan tidak hanya itu, keduanya didapuk sebagai pasangan yang romantis. Oleh karenanya, Dinda mengatakan bahwa kemistri yang terjadi dalam sebuah sinetron lantas ditanggapi serius oleh masing-masing fans. Jadi, sebenarnya itu aku sama Bilar tuh memang gak ada apa-apa, kata Dinda. Kita tuh bisa dibilang sahabatan, cuma memang kemarin itu aku sama Bilar dipasangkan dalam satu sinetron. Dan kita itu pasangan suami istri, jelasnya. Terus, banyak orang yang suka dengan mungkin kemistri kita dapat kali ya? Jadi, banyak banget orang yang menjodohkan, gosip, sambung Binda. Lebih lanjut, pemeran dalam film Surat Cinta untuk Tuhan itu mengatakan bahwa saking dekatnya dalam bersahabat, sampai memiliki geng berjumlah delapan orang, termasuk diantaranya adalah Rizky Bilar. Lantaran terlihat banyak bersama dengan Rizky Bilar, Dinda Howe menyadari kesempatan itu dianggap banyak orang ada sebuah perasaan atau berpacaran. Sedangkan aku sama Bilar memang sedekat itu. Dekatnya karena memang aku dulu punya geng satu perkumpulan, ada delapan orang. Salah satunya ada Rizky dan aku, kapnya. Terus, kita pernah buat proyek bareng, webseries bareng. Jadi, yaudah, makin digoreng sama fans. Dikiranya aku sama Bilar tuh ada something. Padahal sebenarnya aku tahu masa lalunya Bilar. Bilar tahu masa laluku, terang tindak. Tidak hanya itu, menurutnya Rizky Bilar pun mengetahui cerita cintanya dengan Raim Bayang, karena memang diakui selalu diceritakan dengan sahabatnya tersebut. Bilar tahu kisah cintaku sama Raim Bayang, awal mulanya seperti apa. Jadi, benar-benar sesahabat itu, ujarnya. Cuman, karena fans aku dan Bilar kuat dulu, jadilah cerita seperti itu. Tutup wanita berusia 23 tahun itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!